Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, jumpa lagi bersama saya B Channel, jadi kali ini kita akan mereset injeksi motor Vario 125 atau Vario 150 nah untuk caranya mudah sekali, kita tinggal siapkan alat jumper seperti ini atau kabel ya atau konduktor lainnya yang bisa menghubungkan dan bisa memutus, nah oke langsung saja disini kita kontak on nah disini tidak ada tanda-tanda kerusakan, jadi sebelumnya nanti kita akan mengecek dulu apakah ada tanda kerusakan atau rekaman kerusakan yang belum dihapus oleh CM, jadi caranya seperti ini ini kita jumper dulu ya motor kita kontak off dulu kemudian kita jumper ini yang soket warna hijau dan apa ini sebentar untuk soket warna hijau dan abu-abu atau yang bagian ini bagian kiri ya kalau ini soketnya titiknya ini di atas ini bagian kirinya jadi dua ini kita kita jumper sebentar, saya jumper dulu ya jadi jumpernya seperti ini nah ini kita hubungkan ya kita hubungkan pakai kabel apa saja bisa kemudian kita kontak on apakah ada tanda kerusakan atau histori kerusakan nah disini terlihat ada histori kerusakan nah ini nah ini kita hitung ya berapa kali kedip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi dia berkedip 8 kali 8 kali itu sensor TPS nah untuk meresetnya bagaimana untuk meresetnya seperti ini ini kita lepas salah satu atau kita jabut kemudian kita pasang lagi sebelum 5 detik jadi sebelum 5 detik kita tancapkan lagi oke baik nanti akan saya jabut kemudian saya pasang kembali pertama kita kontak on dulu kontak on kemudian kita jabut dan pasang lagi nah dia seperti itu menyalanya dia ada respon kedip terus kedip 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 berarti itu tandanya reset injeksi sudah berhasil ya kemudian kita kontak on dan kita cek lagi apakah ada kerusakan lagi nah kalau dia menyala seperti ini berarti sudah tidak ada kerusakan atau histori kerusakan nah jadi cara seperti itu selamat menikmati